Udah 2024 masih aja lu pada pengen terkenal di internet Dan gimana cara paling cepat terkenal di internet? Ya tentu saja dengan membuat kontroversi How far will you go untuk mendapatkan kontroversi tersebut? Semakin kacau kontroversinya, semakin rame trafficnya Tapi semakin tipis juga sanity lu Tapi setidaknya lu terkenal, ya kan? Tapi bayangin, lu udah bikin sesuatu yang sangat-sangat menghancurkan hidup lu Terus lu gak terkenal-terkenal amat Dan ya lu masuk penjara Inilah kisah tentang ya naik, konten kreator prank Yang buang tai ke random people di jalan Dan kontennya gak rame Dan tau apa yang lebih lucu? Iya dia di penjara Prank Lu tau gak sih prank di Youtube tuh kayak buruto di Naruto gitu Ada banyak yang suka, tapi yang suka pasti anak kecil Anak kecil soeiji pula Dan lagi-lagi prank memenuhi warna-warni di dunia konten kreator per Youtube-an Ya naik atau ya nike, gue gak tau baca yang bener gimana Seorang konten kreator dari Belgium Membuat konten prank yang sangat-sangat membawa masalah Dia ini umurnya masih 22 tahun Dan dia tuh struggle banget gitu Kayak anjir gue pengen buat terkenal Anjir gue pengen buat dapet traffic gimana ya Dan akhirnya dia memutuskan untuk bikin konten nge-prank Dan konten nge-pranknya ini adalah Buang sampah dan entah apa gitu Yang reassemble kayak tai Dan mungkin beneran ada tai beneran di tong yang dia buangin ke orang itu Dan cuma dapetin terakhir gue cek sih masih puluhan ribu viewers doang Kan sedih ya? Endingnya pun dia ditanggap polisi Dimana-mana tuh kalau lu bikin konten prank Yang dimana jangan, jangan bikin konten prank ya Gue sangat tidak menyarankan kalian bikin konten prank Lu bikin konten sekontroversial apapun Lu naik trafficnya sehingga nama lu naik Masalah yang hadir sama apa yang lu dapatkan Setidaknya gak jauh beda lah Kalau ini kan pure norak dan pure gagal Lu pada mesti ngeliat video dia sih Bahkan di dunia konten kreator pun Video dia tuh sangat amat gagal Sangat amat ngaco Sangat amat gak bener dan apa ya Ya pantas lu gak naik-naik Bukan karena konten prank lu gak niat Tapi lu sebagai konten kreator pun juga gak niat Basic dan fondasinya ngaco semua Ayo kita liat bareng-bareng Nah ini channelnya nih Yanike Baru 400 subscriber Kayaknya lebih gampang ngumpulin orang buat main futsal Daripada nambahin subscriber lu Terus liat videonya Aduh secara thumbnail Secara ini kacau balau gitu Bro thing he is moist critical Video dia yang paling populer adalah Video dia yang tadi kita omongin Yang nge-prank lempartai ke orang Dan liat jumlah viewsnya cuman 50 ribuan Udah sebulan Dan lu sebagai penonton juga pasti tau deh Ini bikin videonya ngaco banget sih Bro cut Bro lu butuh 8 detik Untuk nge-cut dan lu gak mau Ada storytelling disitu lu cuman masukin text Sebagai media storytelling Udah gagal banget men Thumbnailnya gak clickable Selama 8 detik gak dapet hook apa-apa The content is trash Gak mau lu pake bahasa Inggris Kayak bahasa Perancis Kayak bahasa Itali Kayak gak menarik Bahkan dari cara perekaman aja Ganggu banget ini vertical video Ngapain lu uploadnya horizontal Kaget gua sama lagunya Kencengan Api Terus api woy Dia bikin musik video apa Membikin konten Prank sih Ini gua skip aja ya Soalnya begini-begini mulu nih Sampai nge-prank ya Tapi temennya tetep ngerekamin Prank Ini kayaknya di kereta Atau di buswaynya sana lah Lartisan aja sih Keren keren gila gua keren banget bro Subscribe subscribe youtube gua bro Dan menurut berita Jadi sederhananya ya Di Belgium dia udah ketangkep ya Lebih tempatnya kota brussel Dan ya Polisi sudah mengamankan dia Dan sepertinya bakal langsung masuk ke penjara Gini-gini Masalah ini ironi banget men Lu udah kehilangan harga diri lu Dignity lu Nama baik lu Untuk bikin konten Yang lu pikir bakal menghasilkan banyak traffic Tapi traffic lu kalah Sama eno bening review anime Mungkin emang pure gak ada otak Kayaknya dia ya Inilah pentingnya Jangan ketipu sama janji-janji manis Konten kreator yang katanya Kalau sukses bakal begini Dapet duit segini Dapet kebahagiaan ini Dan lain-lain Blah-blah-blah-blah No Gak semuanya bener And please Jangan Konten prank bisa gak sih Ini youtube bisa gak sih Kayak permanen langsung auto strike Orang-orang yang bikin konten prank Yang nyiksa orang di luar sana Yang merugikan orang lain Yang merugikan sekitarannya gitu Bukan malah dirinya sendiri Atau temen-temennya gitu Can we get back to spontan Spontan uhuy Pranknya Prank yang light gitu Yang abis kena prank Ketawa seneng bareng gitu Can we get back spontan Dan kita akan trade Dengan 10 prankster Yang kayak gitu Untuk terminate channelnya Dan komen yang balik Uhuy Coba liat itu Lagi apa itu Iya makannya enak Coba bagi dong Enaknya enak Gue yakin gak semua penonton gue Ngerti yang gue omongin tadi Oh man The old good days Kita melihat orang Dabbing-dabbing komedi Kayak gitu Dan prank-pranknya gak ada yang Apa ya Nyebelin bahkan gitu Prank-pranknya kayak Oh gitu loh Gue ketawa Gue seru bareng sama lu gitu Kalau yang disini kayak Prank berujung penjara gitu Dan semakin lu gak ngedatangin polisi Semakin prank lu tuh kayak Kayak jelek gitu No no The concept of prank itself aja udah ugly You are ugly Your brain is ugly Your branding is ugly Bahkan konten Youtube lu is ugly You just pure ugly Lu bahkan gak bisa dapetin traffic Yang lu harapkan dapet Dan lu malah dapet penjara It's just cringe Gimana pendapat kalian menurut dia? Dan pendapat kalian tentang The whole prank things di Youtube Yang tiba-tiba hidup lagi kayak gini Please stop Kalau gak gue akan makin banyak konten Tentang Youtuber-Youtuber prank Please stop Gue mau bahas yang lain Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini Jangan lupa support gue dengan klik tombol subscribe di bawah Dan kalau kalian mau support gue lebih dari itu Kalian bisa klik tombol join atau gabung berwarna biru Sehingga kalian bisa mendapatkan perks Dari join membership di channel ini Tips buat kalian yang pengen jadi content creator Dan emang pengen Kalian emang seneng Atau kalian mau ngincer yang lain Dan dari awal Kalau lu konsul Apalagi ke gue gitu ya Lu jujur Lu bilang lu mau terkenal Mau duit atau emang pengen berkarya Gak usah tiba-tiba pengen berkarya Tapi ujung-ujungnya Duitnya mana nih? Lah si anjing bilangnya awalnya Mau gue mau berkarya Tapi sekarang nanya duitnya Konsisten sama tujuan Ya kalau enggak ya susah Lu pikir kerja gue sebagai konsultan Apa bisa ngebaca pikiran lu gitu Bisa Wah anda berbohong Anda sebenernya pengen ini gitu Ya gak bisa lah Ya makanya dibikinlah strategi Yang sesuai dengan goals lu Kalau tiba-tiba goals lu nanya Lu kok gue gak dapet duit itu dari sekarang? Lah lu dari awal pengen ngincer Nambah duit? Nambah terkenal? Atau kata pengen berkarya aja nih Dari awal aja udah berbohong Sama diri sendiri Ya gimana sama dunia? Yaudah lah sekian untuk Seputar internet episode kali ini Gue Ando Mending pamit undur diri Dan untuk kita semua Stay clean and Buh Buh